Sorry mas Oke sorry Ya gimana mas Adli Atas keputusan DKPP ini Apakah tepat dengan keputusannya Atau seperti apa Pandangan perudah Ya saya kira kalau dilihat Dari rangkaian pelanggaran-pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Si mas Syari ya Misalnya dia juga terbukti Melanggar etik dalam kasus Asusila dengan Asnaini atau wanita emas Kemudian ada beberapa Sangsi etik yang lain yang juga diberikan Teguran keras terakhir ya Dan kemudian ditambah lagi Saat ini terbukti melakukan Pelanggaran atau tindakan asusila Dalam relasi kuasa Dengan salah satu anggota PPLN Den Haag Belanda Ini justru Putusan yang terlambat dari DKPP Menurut saya Ya meskipun kita apresiasi lah Pada akhirnya DKPP firm dan berani Untuk mengeluarkan sanksi Yang paling keras Yaitu memberhentikan Hasim dari ketua Dan anggota KPU Nah Mas Adli Tadi kan dibilang Karena ada rangkaian Rangkaian pelanggaran etik Apakah karena rangkaian itu Atau karena memang Kasus ini yang Cukup bukti nih Mas Adli Saya kira Karena lebih rangkaian Dari pelanggaran-pelanggaran etik Sebelumnya yang sudah dilakukan Ini tindakan berulang ya Khusus untuk kasus pelanggaran etik Yang berkaitan dengan Asusila Ini tindakan yang berulang Dan tentu tindakan yang berulang Tidak bisa ditolerir Apalagi untuk orang Se-level ketua KPUR ini Dan tentu saja Pada akhirnya putusan Pemberhentian tetap Sebagai ketua dan anggota KPUR ini Adalah Sesuatu yang Harus diterima Oleh Hashim Asyari Atas tindakannya Oke Nah Mas Adli Kira-kira Apakah Hashim sendiri bisa Membela atas putusan ini Atau memang ini Sudah inkrah Keputusan DKPP Dan harus Disetujui oleh Jokowi 7 hari ke depan Putusan DKPP-nya sudah inkrah Putusan DKPP itu adalah Putusan yang final Makanya Ketika putusan itu Dibacakan tadi Hashim tidak lagi menjadi Anggota KPU Apalagi menjadi ketua KPU Hanya saja memang Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir Ada ruang Untuk Hashim mempersoalkan Pemecatannya ini Tapi yang dipersoalkan Bukan putusan DKPP Melainkan Kepres Atau keputusan Presiden Yang nanti akan Memberhentikan Yang bersangkutan Secara tidak hormat Tapi tentu saja Ini akan Sangat sulit ya Untuk bisa Diupayakan Dalam Sengketa Tetapusaha negara Sekalipun Apalagi ini tindakan Yang terang benerang Terjadi dilakukan oleh Hashim Dan merupakan tindakan Yang berulang Oke Akhirnya memang Tidak ada banding Nah Dengan keputusan ini Dan buktinya sudah ada Dan keputusannya jelas Apakah Kasus ini bisa Masuk ke ranah Pidang Maha Fadli Iya kalau Ranah itu Saya kira Kita perlu lihat Perkembangannya Kedepan akan Seperti apa Karena itu kan Informasi terkait Dengan peristiwa-peristiwa Yang lebih detail Tentu ada di Pengadu dan Kuasa hukumnya ya Kita perlu Lihat Lebih jauh Dan lebih dalam Dan bagaimana Perkembangannya Kedepan Apakah akan ada Follow up Dari pelanggaran ini Masuk kepada Ranah Penanganan Pelanggaran yang lain Saya kira Perlu dicermati Pasca putusan DKPP ini Mas Nah Mas Fadli Ini kita lihat Kedepan Sejak Pilpres Memang Anggota KPU Terutama Komisioner KPU Banyak disorot Oleh DKPP juga Dan Hasim juga Banyak Kena Sangsi etik Nah Apakah Kepercayaan masyarakat Apalagi Dengan keputusan ini Akan Menurun Terhadap KPU Apalagi Sekarang Sudah mau Masuk ke Pilkada juga Saya kira Pasti ya Pukulan telak Kepada KPU Terkait dengan Integritas Kredibilitas Kelembagaan Atas pelanggaran ini Pasti akan sangat Berdampak kepada Institusi KPU Karena Simbol KPU Atau corong KPU Itu sendiri Yang kemudian Dipecat Karena melakukan Pelanggaran asusila Nah Pasti orang akan Melihat KPU Dengan Kacamata yang sangat Negatif Pasca putusan ini Tetapi itu Satu konsekuensi Yang harus diterima Karena Kegagalan Dari KPU Dalam Mengelola Pengawasan Internal Dalam menjaga Perilaku Maka Ini merupakan Konsekuensi logis Dari Banyaknya Persoalan Yang tersisa Di institusi KPU Dan Hampir Bermasalahnya Semua komisioner KPU Nah Menurut Perludem sendiri Apa yang harus Dikoreksi Dari Putusan ini Dan Agar mungkin Juga Institusi KPU Sendiri Masih punya Integritas Di mata Publik Ya KPU harus Segera Mengkoreksi Diri Perilaku Komisioner Tidak boleh Seringkali Terjerembab Kepada Suasana Yang Seperti Gagap Begitu Dengan Status Sebagai pejabat Publik Punya akses Terhadap Kekuasaan Dan sebagai Komisioner KPU Mereka pasti Akan dicari Oleh banyak Orang Karena mereka Yang menyelenggarakan Pemilu Dan Situasi Seperti itu Yang seringkali Membuat orang Terjerembab Pada situasi Situasi Yang Tidak Ideal Tidak Baik Begitu Perilaku Yang Menyimpang Dan Kalau Mereka Mestinya sadar Perilaku Menyimpang Mereka Itu akan Berdampak Tidak hanya Kepada Personal Mereka Tapi Juga Kepada Kredibilitas Institusi KPU Jadi Saya kira Kalau Mau Bermain-main Seperti itu Kalau Mau Punya Apa ya Punya Perilaku Yang Seperti itu Ya Baiknya Mundur Saja Dari KPU Karena Pertaruhannya Besar Sekali Tidak hanya Soal Individu Mereka Sebetulnya Kalau Mereka Bukan Pejabat Publik Yaitu Terserah Mereka Tapi Karena Ini Mereka Pejabat Publik Ada Ada Mandat Kelembagaan Yang harus Mereka Jaga Ada Citra Dan Integritas Serta Kredibilitas Mereka Yang harus Dijaga Ini Yang Kemudian Harus Disorot Betul Kepada KPU Menurut Saya Dan Harus Segera KPU Pada Sore Ini Menunjuk Ketua Sementara Sebab Hashim Sejak Putusan Itu Dibacakan Tidak Lagi Menjadi Ketua KPU Dan Tidak Lagi Menjadi Anggota KPU Nah Sampai Nanti Proses Definitif Pergantian Antar Waktu Selesai Maka KPU Dipimpin Sementara Oleh Ketua Sementara Agar Urusan Administrasi Kelembagaan Tidak Terkendala Sebab Saya Yakin Urusan Administrasi Kelembagaan Akan Sangat Banyak Apalagi Hari-hari Ini Adalah Hari-hari Persiapan Penyelenggaran Pilkada Serentak 2024 Butuh Berapa Lama Kira-kira Mas Fadli Untuk Menyiapkan Ketua Dependitif Nanti Ini Kan Sudah Untuk Sementara Ini Dia Harus Melakukan Apa Dan Harus Istilahnya Harus Ke DPR Dulu Nah Ini Tahapan-tahapannya Seperti apa Mungkin Masyarakat Juga Ingin Tahu Ya Menurut Saya Tadi DKPP Sudah Mengatakan Presiden Punya Waktu Maksimal 7 Hari Sejak Putusan Dibacakan Untuk Segera Menerbitkan Kepres Pemberhentian Hashim Lalu Dengan Segera Bersurat Kepres Kepres Untuk Meminta Nama Pengganti Antarwaktu Dari 7 Nama Tersisa Calon Anggota KPU Yang Mengikuti Seleksi Pada Tahun 2022 Nah Sehingga Saya Urutannya Itu Di Urutan Kedelapan Itu Ada Nama Almarhum Pak Firian Aziz Jadi Karena Pak Firian Sudah Nama Setelahnya Seingat Saya Namanya Adalah Ibu Iva Rosita Itu Mantan Komisioner KPU Di Kalimantan Barat Seingat Saya KPU Provinsi Kalimantan Barat Maka Dialah Yang Nanti Akan Menjadi PAW Nah Ketika Dia Menjadi PAW Maka Presiden Tinggal Mengelangkan Kepres Pengangkatan Dan Melantik Yang Bersebutan Menjadi Pengganti Antara Waktu Hashim Yang Dipecat Nah Baru Setelah Itu KPU Bisa Memilih Ketua Yang Definitif Jadi Memang Prosesnya Tidak Perlu Lama Menurut Saya Mas Bahkan Satu Dua Atau Tiga Hari Ini Bisa Dilakukan Apalagi DPR Sedang Berada Dalam Masa Sidang Sekarang Seingat Saya Tidak Ada Masalah Soal Itu Dan Itu Mungkin Ada Posting Statement Untuk Tema Kita Kali Ini Dan Bagaimana KPU Kedepan Agar Tetap Maksimal Bekerja Apalagi Nanti Akan Ada Pilkada Yang Cukup Semarak Juga Di Bulan Agustus Sampai November KPU Harus Berbenah Menurut saya Karena Mereka Adalah Institusi Sentral Dalam Penyelenggaraan Pelembagaan Demokrasi Kita Jadi Kalau Diisi Oleh Orang Orang Bermasalah Maka Demokrasi Kita Juga Akan Bermasalah Jadi Kalau Orang Yang Tidak Siap Menjaga Etika Tidak Siap Menjaga Komitmen Sekiranya Bisa Mundur Traktur Saja Dari KPU Nanti Diganti Dengan Orang Yang Bisa Jauh Lebih Berkomitmen Dan Berintegritas Terima Kasih Mas Fadli Ramadhan Anggota Perudem Salam Sampai Mas Fadli Sampai 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 Sampai